Pengucapan sumpah janji anggota DPDRI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan tahun 2024-2029, Saudara-saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia bersumpah berjanji menurut agama saudara? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sumpah Janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lapal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atta Parama Wisesa saya bersumpah. Om Atta Parama Wisesa saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya Akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dengan perpedoman pada Pancasila Dengan perpedoman pada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban Akan bekerja dengan sungguh-sungguh Demi tegaknya kehidupan demokrasi Demi tegaknya kehidupan demokrasi Serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah Serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah Daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan Daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan Bahwa saya Bahwa saya Akan memperjuangkan Akan memperjuangkan Aspirasi daerah yang saya wakili Aspirasi daerah yang saya wakili Untuk mewujudkan tujuan nasional Untuk mewujudkan tujuan nasional Demi kepentingan bangsa Demi kepentingan bangsa Dan negara kesatuan Republik Indonesia Dan negara kesatuan Republik Indonesia Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik Semoga Tuhan menolong saya Semoga Tuhan menolong saya Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu Om Santi 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 Om Om Santi 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 Om Persiapan penanda tanganan Berita acara Sumpah Janji Dan Pakta Integritas Anggota DPDRI secara simbolis Para Wakil Kelompok Agama Sumpah Janji Dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Disilahkan menuju meja penanda tanganan Penanda tanganan Berita acara dan Pakta Integritas Oleh Perwakilan Kelompok Agama Sumpah Janji Anggota DPDRI Rohaniwan Disilahkan menuju meja penanda tanganan Dan menanda tangani Berita acara Sumpah Janji Berita acara Sumpah Janji